Dampak hujan deras yang terjadi kemarin menyebabkan sejumlah jembatan dan akses jalan kabupaten di Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasembali, Amblas dan putus total sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya sekitar 1.700 kepala keluarga penghuni tujuh dusun terisolir. Agar warga bisa melakukan aktivitas, dua alat berat dikerahkan untuk membuat jalan darurat serta jalan alternatif agar bisa dilalui sepeda motor. Sesuai data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR, Karangasembali mencatat ada sekitar tujuh titik jembatan dan akses jalan kabupaten mengalami putus total. Selain itu puluhan akses jalan kabupaten juga mengalami rusak ringan dampak dari hujan deras yang mengguyur Kabupaten Karangasem. Atas juga, terutama yang paling parah di dusun Batuampin. Nah yang memanfaatkan akses jalan tersebut hampir tujuh dusun wilayah atas di desa Jumutan. Sehingga sampai saat ini masih terisolir, belum mampu dilalui oleh atau belum bisa dilalui oleh kendaraan umum atau kendaraan roda empat. Mentara diusahakan untuk membuat jalan alternatif agar bisa dilalui roda dua. Kabit Bina Marga PUPR, Karangasem menjelaskan ada enam titik jembatan dan jalan putus khususnya di Kecamatan Bebandem, Desa Jumutan yang merupakan jalan kabupaten yang sering dilalui masyarakat. Memang akibat ini ada beberapa masyarakat yang terisolir, namun masih ada jalan alternatif yang masih bisa menghubungkan daerah, namun jaraknya lebih jauh. Nah, terkait tentang terisolirnya masyarakat, memang ada beberapa desa yang terisolir, namun ada beberapa juga jalan-jalan alternatif yang bisa menghubungkan ke tempat-tempat yang mereka mau duduk, namun itu jaraknya lebih jauh untuk mencapai kondisi tertentu. Nah, antisipasi dari bidang-bidang marga, kami akan mengerakkan alat berat untuk menangani jalan-jalan yang masih bisa kita untuk tangani. Kita harus memikirkan masyarakat yang terisolir. Nah, dengan kegiatan seperti ini, berarti kita akan menangani dari sisi masyarakat yang terisolir dulu. Dan penanganan ke depan, kita akan pemerintah merencanakan ulang dari sisi proses pembangunan berikutnya. Pihak Bina Marga PUPR bersama BPPD Karangasem akan mengerahkan alat berat untuk membangun jalan sementara. Eka Winarta, Kompas TV, Karangasem, Bali